Intro Lagi, match day 3 Jordus Cup 2024 diakhiri adu penalti, wakil Dharma Saraya ke semifinal. Sungai yang minang 1 Lagi-lagi, hasil seri yang berbuntut adu penalti terjadi pada match day 3 Jordus Cup 2024, Senin 16 April 2024. Wakil Dharma Saraya, Duo Suarna mengakhiri perlawanan wakil agama Kupi Mos FC 87 via adu penalti. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang waktu normal. Merunut dua laga sebelumnya, fakta tercipta yaitu skor identik 2-2 di keseluruhan 3 awal Jordus Cup 2024 dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Suarna unggul terlebih dahulu lewat aksi Hilal Hamdin dan Rizky Penyok. Sedangkan Laskar berapi taruhi membalas lewat brace Enggy Pagana. Laga match day 3 Jordus Cup 2024 antara Duo Suarna dan Kopi Mos FC diawali dengan tempo lambat dan sangat hati-hati. Kedua tim mencoba mencari witness serta celah dari pertahanan lawan. Duo Suarna terlihat mampu lebih menguasai lewat gelandang-gelandang lincah seperti Syaharul Atmal, Hilal Hamdi, dan Derry Sebastian. Sedangkan di skuad Kopi Mos, adanya space antara Ferdian Yusri, Enggy, Pagama, dan Prevaldo membuat lini tengah mereka tidak berjalan sesuai skema. Ditambah lagi, pos pertahanan tenan Kopi Mos secara terus menerus dieksploitasi Syaharul Atmal dan Rizky Penyok. Hilal Hamdi tercatat beberapa kali melakukan pertemuan sepakan yang membahayakan dari luar petang tengah. Begitu juga dengan syuting Derry Sebastian yang beruntung masih bisa ditepis penjaga gawang Kopi Mos, Syamsul Arifin. Menit ke-13, akhirnya penonton di Stadion Mini Pulai Sungai yang bersorak usai sebuah gol spektakuler beresakan oleh Hilal Hamdi. Mengerima umpan tarik Rizky Penyok, Hilal dengan cerdik melepaskan sepakan ke pojok kiri gawang Syamsul Arifin. Skor 1-0, duo Suarna memimpin atas Kopi Mos FC. Usai gol Hilal, duo Suarna semakin menggila. Berulang-ulang kali, Hilal Hamdi, Syaharul Atmal dan Rizky Penyok mengobrak abrik lini pertahanan Kopi Mos yang dikawal Jeffrey Anggara dan Yudi Fidik. Menit ke-16, giliran Rizky Penyok yang mencatatkan namanya di pepan skor. Menerima umpan tarik dari sisi kanan, gelandang lincah asal kota Padang ini dengan tenang mengecoh Syamsul Arifin untuk menggandakan keunggulan Ruhu Suarna. Menerima umpan tarik dari sisi kanan, gelandang lincah asal kota Padang ini dengan tenang mengecoh Syamsul Arifin untuk menggandakan keunggulan Ruhu Suarna. Untuk Aditya ditarik digantikan dengan Reni Setyawat. Menerima umpan tarik dari sisi kanan, gelandang lincah asal kota Padang ini dengan tenang mengecoh Syamsul Arifin untuk mengecoh Syamsul Arifin untuk mengecoh Syamsul Arifin untuk mengecoh Syamsul Arifin. Sebuah pengamatan yang jeli oleh Rivalwan, menit ke-29, Enggy Pagama membuka asal Kopimus FC. Memanfaatkan bololio usai free kick Ferdian Yusril, gelandang asal 50 kota melepaskan tendangan mendatar yang gagal dibaca Raffi Alvarez pun juga gawang Duhu Suarna. Skor 2-1 membuat lelaga semakin hidup. Kopimus seperti kembali mendapatkan irama permainannya. Beberapa kali ancaman hadir dari raskar berapi tarwi seperti sepakkan, MZ, Fri dan sungguhan Yudhifidik yang masih melambung di sisi kanan gawang Duhu Suarna. Duhu Suarna nyaris menambah keunggulan usai pelanggaran yang dilakukan oleh Reni Setyawat terhadap Syahrul Akmal di bibir kota penarik Kopimus. Beruntung, sopakan free kick Rizky Penyok melebar di sisi kanan gawang Shamsul Arifin. Skor 2-1 untuk keunggulan Duhu Suarna mengutup babak pertama. Skor 2-1 untuk keunggulan Duhu Suarna. Memasuki babak kedua, Kopi Mos mulai berbenar Untuk menambah budaya gedor, manajer Rival One memasukkan Rahmat Buas Hidayat dan menarik Rauh Sri Rafferi Penuang pertama justru hadir dari duo suwarna Fading Butra menyambut bola crossing Syahrul Akmal masih menyamping di sisi gawang Sjamsul Arifid Dua menit babak kedua berjalan, Kopi Mos berhasil menyambakan keadaan Pergerakan varian Yusril dilanjutkan dengan umpan tarik Rahmat Buas berakhir di kaki Enggy Pagama Lewat beberapa tegukan, Enggy dengan tenang menaklukkan penjaga galang duo suwarna Ricky Alvarez Skor 2-2 membuat laga sore itu semakin hidup Gol Enggy membuat duo suwarna kembali tersentak Alva Siltan, hentinya lini depan duo suwarna membombardir benteng pertahanan Kopi Mos Beberapa peluang berbahaya kembali lahir dari pemain-pemain duo suwarna Seperti Hidayat dan Kodri yang masih melebar di sisi kanan gawang Syamsul Arifid Begitu juga dengan sepakan Kevin yang berhasil diselamatkan tiang gawang Nyaris tak kurang dari 15 menit, Syamsul Arifid berulang kali menerima percobaan sepakan dari pemain-pemain duo suwarna Namun kegemilangan mantan super PSKB Syamsul Arifid membuat gawang Kepi Mos masih selamat Jari kebobolan 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 Menit ke-72, sebuah insiden terjadi yang melibatkan beg duo Suarna Ilhan Pepe dan beg Kopi Mos Iswandi Memaksa waskara final dia harus merogoh kartu merah Pelanggaran yang membahayakan dilakukan Ilhan terhadap Iswandi Membuat beg jangkung ini terpaksa keluar pertandingan lebih awal Hingga peluit panjang ditiup wasit, skor 2-2 tidak berubah Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penendang terakhir duo Suarna, M Iqbal menjadi penentu kemenangan duo Suarna atas Kopi Mos Duo Suarna melaju ke semifinal dan menunggu pemenang antara tuan rumah Jordus vs Arkan FC Yang baru akan dilanjutkan pada Rabu 17 April 2024 Baik, terima kasih pertama kami dari tim duo Suarna FC Kabupaten Nama Seraya Mengucapkan terima kasih kepada Panitia Jordus Cup Ini event yang terbaik di Sumatera Barat Luar biasa Panitianya Dan hari ini pertandingan sungguh luar biasa antara Kopi Mos dan Dua Suarna Kami dari manajemen Dua Suarna mengakui sebuah pertandingan yang sangat menarik ditonton Secara permainan mungkin bol posisinya 5-5-4-5 Kami lebih unggul 2-0 di babak pertama Tapi inilah sepak bola di babak kedua menjadi 2-2 Tetapi hari ini Dua Suarna menjadi yang terbaik dan bisa unggul di adu penalti Dan kita berharap kedepan turnamen ini bisa dilanjutkan Sehingga bisa menghasilkan bibit-bibit unggul Baik di Tanah Datar maupun Sumatera Barat Sehingga kedepan persepak bolaan Sumatera Barat kembali bangkit di tingkat nasional Kedepan tim Jordus sebagai tuan rumah Kami tunggu di SR Cup tahun 2002 Insya Allah bulan 5 atau bulan 6 Dan kedepan kami berharap di pertandingan berikutnya Dua Suarna kembali meraih hasilan terbaik Kami dari Kopimus Sebelumnya mengucapkan terima kasih Pada Pak Haji Yasman Janusar dan Panitia Jordus Cup Untuk ketiga kalinya Kopimus dipercaya tampil di Jordus Cup Mewakili kebutuhan agam Dari pertandingan tadi saya sangat apresiasi seluruh pemain Mungkin faktor yang belum memilih kepada kami Dan kami ucapkan selamat kepada Dua Suarna yang lolos ke babak semifinal Terima kasih Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada manajemen tim Dan rekan-rekan tim saya Yang dimana pada sore ini meraih kemenangan Terima kasih kepada Ortus Dan terima kasih kepada Jordus Cup Sekian terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati